Intro Informasi selanjutnya Pemirsa Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Apri Zaldi Menyoroti dan mempertanyakan pengadaan fasilitas gym center Berupa dumbbell, treadmill hingga pull down machine Yang berada di Blok D Perkantoran Pemko Banjarmasin Pengadaan fasilitas gym center berupa dumbbell, treadmill hingga pull down machine Yang berada di Blok D Perkantoran Pemko Banjarmasin Di Jalan RE Marta Dinata Menjadi sorotan wakil rakyat DPRD Banjarmasin Lantaran pengadaan berbagai alat fitness seharga Rp190 juta Dari APBD Perubahan 2023 lalu Justru terjadi di tengah depisit anggaran tahun ini Pemko Banjarmasin seharusnya bisa mengukur skala urgensi Yang harus dilaksanakan dalam penggunaan APBD murni Maupun perubahan hingga ada tolak ukurnya Apalagi ternyata masih banyak kegiatan lainnya Yang belum bisa terpenuhi Sorotan ini seperti disampaikan anggota banggar DPRD Banjarmasin Yang juga wakil ketua Komisi 3 Apri Zaldi Saat berada di kantornya belum lama tadi Berkaitan dengan program atau kegiatan-kegiatan baru Seperti pengadaan alat fitness itu kan bisa ditunda Selama kebutuhan yang bersifat urgensi di tahun 2023 Itu masih mendesak Bisa ditunda dan kalau memang ini nilai tidak memiliki Kebutuhan yang mendesak ya sebenarnya tidak perlu Tidak perlu diadakan Karena ini tentu akan bertolak belakang dengan Isi-misi yang diambang oleh Pak Wali Kota Pak Wali Kota kan mengencanakan bahwa Supaya bisa terjadi pemerataan pembangunan Baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial Nah ini kan masih belum tunai semuanya Jadi hal-hal yang bersifat sunnah itu nanti-nanti dulu Seperti itu maksud kita dalam hal pengadaan barang Ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kota-kota yang masih Terkait penyediaan berbagai alat fitness tersebut Semestinya bisa ditunda Selama masih ada kebutuhan pekerjaan yang dinilai mendesak Politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan Pada rapat banggar DPRD bersama tim anggaran Pemko Banjarmasin Pengusulan berbagai alat fitness tersebut sudah ditolak Lantaran sifatnya tidak urgensi Mengingat berbagai alat fitness tersebut sudah berada di kantor Pemko Itulah yang membuat sebuah pertanyaan bagi anggota DPRD Banjarmasin ini Rizna Banjar TV Rizna Banjarmasin ini MENJAM Пemtaan